Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat teman-teman guru PAUT TK semua Baik di kesempatan yang baik ini saya akan mengajarkan bagaimana cara meng-input password untuk level kin di program MyKid English Biasanya teman-teman kalau programnya sudah terinstall, dia akan muncul di layar desktop seperti ini ya Iconnya seada di layar desktop, jadi teman-teman nanti klik dua kali, nanti akan muncul seperti ini Biasanya teman-teman kalau muncul seperti ini, dia minta disetting ulang, tapi ada juga ketika kita klik tidak muncul seperti ini Nah sekarang kita bicara kalau muncul seperti ini, dia keterangannya Do you want to allow this application from an unknown publisher to make change to your device? Maksudnya ini disuruh disetting, jadi teman-teman kalau muncul seperti ini Tinggal klik show more details, klik show more details ya Kemudian nanti teman-teman boleh pilih dan klik change when this notification appears Kemudian teman-teman, cursor ini kita tarik ke bawah ya Cursor ini kita tarik ke bawah sampai never notify Klik yes aja disini, klik yes Kemudian kita kembali lagi ke layar desktop dan double klik kembali Icon mykit, nanti dia akan muncul lisenski Nah lisenski ini kemudian kita foto, teman-teman foto ini ke pihak mykit untuk diproses passwordnya Jadi perlu diingat, kita memasukkan password dua kali ya Nanti si pihak mykit akan mengasihnya dua kali Dua password Kita input, pertama disini kita klik isi Contohnya D3K35Z0 Perlu teman-teman perhatikan Di lisenski atau password mykit inggris ini Tidak ada huruf O Yang ada adalah angka 0 Jadi kalau teman-teman ini bingung Ini huruf O atau angka 0 ya Teman-teman pastikan ini adalah angka 0 Setelah selesai, teman-teman boleh klik verify lisenski Nah setelah selesai, teman-teman nanti yang sebelah kanannya itu akan terisi sendiri Oke semuanya sudah terisi Kemudian klik verify lisenski Kemudian kita akan diarahkan untuk mengisi password kedua Kita isi password keduanya Disini ADVGE0 ya Kemudian klik activate Klik activate ya miss Nah dia sedang loading Nah kalau ada lingkaran muter-muter begini Dia artinya sudah berhasil Dia sedang proses membuka programnya Oke teman-teman Jadi programnya sudah berhasil di install Nanti setiap semester Teman-teman akan dikasih password terbaru Dan biasanya sebelum masa expired Di program tersebut ada notifikasi Atau pemberitahuan bahwa Program ini akan habis misalkan 5 hari lagi 10 hari lagi Nah teman-teman foto lagi tuh yang lisenski nya Ke pihak MyKid Untuk diberikan password perpanjangan Oke teman-teman dimengerti ya Mudah ya Oke terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa teman-teman bantu like Subscribe dan komentarnya dong ya Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax